pengen yang nyoklat-nyoklat lumer di mulut nyoklat heeh, lumer heeh, tapi gak enak, seger laik ini anu segerna, yang nyoklatnya atas bawah tiba-tiba di tengah seger gitu, kebayang tuh kebayang, enggak selesai, pokoknya menggerak buka tekan tombol subscribe, supaya gak ketinggalan video selanjutnya assalamualaikum bunda bunda nah jadi kita cari ternyata, dessert box udah dibagiin ke tetangga terus tetangganya udah nyicip, cernah deh, dessert box ini lebih enak, lebih seger lebih gak enak, cernah daripada dessert box yang udah ada di pasaran langsung ludes langsung ludes, katanya enak pisan bikin nagih, cernah nah sekarang temen-temen coba bikin di rumah, terus abis itu komen di kolom komentar kasih tau pendapat temen-temen rasanya gimana ya, ditunggu ya lapisan ini ada oreo, ada susu bubuk, ada air 150 ml, ada ini nih, ini ini mentega margarin yang dicairkan ya sekitar 2 sendok makan, jadinya margarinnya dicairin dulu baru ditakar ya ini ini ada box ya kalau misalnya nanya beli dimana boxnya boxnya itu bisa beli di toko plastik ya toko bahan kue dan plastik banyak nah ini oreonya ini kita hancuri ini dulu dimasukin kita lapis lagi ini kertas eh apa plastiknya kilauan bisa beli ya di toko plastik ya kok lagi kesel pas gitu nya hanya jadi berpairah gitu berpairah tetap di ancur ih ini udah halus ya ada gerinjil dikit gak apa-apa malah bikin enak tuh nih kita siap ditaruh di cup taruh di wadah udah dimakan ya wadah satu gelas ini selain buat ini juga kita bisa pakai buat ganache nanti ya ganache itu apa tau gak ganache itu coklat yang lapisan di atasnya ya jadi ini bisa kepake buat dua buat yang layer satu sama layer tiga ini eh nah abis ini yang tadi ini kita pakai hanya dua sendok makan saja sisanya buat ganache ya dan buat lapisan ketiga jadi tidak terbuang berapa? satu dua dua waw ya itu lumayan gue ada muka dulu tuh udah ya passer ini aja udah padet banget sangat ini nah kita mau bikin lapisan kedua sambil menunggu ininya di ditutup dulu terus taruh di kalau saya di ini ya di freezer ya biar cepat padatnya karena prosesnya kan cepet sambil nunggu ini taruh freezer dulu baru nanti dilapis diatasnya taruh freezer dulu lapisan kedua kemarin saus salad apa resep ini yang belum tahu lihat disini lihat di sini ya ini resepnya hampir sama bikin ini ini tuh yang bikin krimnya creamy tapi nggak enak Insyaallah ya dijamin gak enak nih kita mau ngeblender cuman ini lebih banyak saya pakai 4 sachet ya bikin 4 sachet air es terus jeruk nipi gula pasir ya nah minyaknya kita masukin bertahap dikit-dikit ya jangan langsung semuanya oke nih lihat awalnya mungkin memang agak encer gini ya terus jadi jangan sedih jangan kawatir dulu lihat tuh nanti kita diamin dulu aja selama beberapa menit nanti dengan tau sendiri sekitar 15 menitan lah nanti dia kental sendiri baru bisa dituang di itu ya kalau mau gini-gini dituang juga boleh terserah tapi lebih beresiko kalau terlalu encer jadi ditunggu sebentar aja kental ya ya sekarang kita taruh di at lapisan di yang tadi ya mau bikin lapis ketiga ini taruh freezer lagi ya gitu terusnya kurus sabar taruh kulkas lapisan ketiga dadar kucing coklat tapi ini saya udah pakai yang sebagian kita sebenarnya hanya perlu serat kita 130 gram ya ini susu yang tadi ya kita panasin nah ini apinya jangan dinyalain dulu masukin maizena setengah sendok teh baru kita nyalain apinya dan aja jadi kuduh monyong kia banash kuduh nasi lihat sampai kental gini udah kental, langsung dimatiin kental ya ini sebagai ganache nanti dituang di atas yang tadi mau agak lamaan juga boleh tapi mau langsung boleh, ini yang tadi kental ya selamat menikmati ver, selamat menikmati sayang ini anu segerna yang cok nyoklatnya atas bawah tiba-tiba di tengah seger gitu kebayang tuh kebayang enggak selapkan sama gerak buka lagi wow lagi-lagi enak seger enggak seger banget ada jeruk-jeruknya coba lihat giginya ee